Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi Tarakan Vision FX Di warung kopi ini kita akan membahas tentang info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency Jadi bagi teman-teman yang bermain di dunia cryptocurrency Baik sebagai trader maupun sebagai investor Untuk update info-info terbaru dan perkembangan serta peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi di sekitar dunia cryptocurrency Monggo silahkan mampir di warung kopi crypto saya di Tarakan Vision FX Jadi seperti biasa teman-teman sebelum kita update informasi tentang Pi Network Untuk hari ini kita akan membahas tentang Pi Network Kita akan melangkah terlebih dahulu ke CoinMarketCap untuk melihat harga consensus dari Pi Network IOU Kita tahu bahwa Pi Network IOU ini belum merupakan coin resmi dari Pi Network Tetapi pada saat Open MyNet nanti Ini market-market yang hari ini memperjualbelikan Pi Network IOU Akan langsung terkoneksi dan terhubung dengan blockchain Pi Network pada saat Open MyNet dibuka Kemudian juga secara psikologis harga ini akan membentuk harga di market Karena pionir akan terpaku dengan harga ini dalam pengertian ini akan menjadi semacam pemicu Bahwa untuk hari ini terjadi harga consensus di market Huobi Di antara pembeli dan penjual kesepakatannya telah menciptakan harga di kisaran 506.000 rupiah Jadi untuk sebuah coin gratis teman-teman harga 506.000 rupiah Itu menurut saya sudah sangat luar biasa apabila terjadi Open MyNet Tetapi kita semua berharap semoga harganya bahkan jauh lebih tinggi daripada yang tertera di Pi Network IOU Oke teman-teman untuk hari ini kita akan update informasi tentang Pi Network Di sini ada sebuah informasi dari baru 21 menit yang lalu Jadi Pi Network ini adalah sebuah proyek cryptocurrency yang memiliki visi Untuk membawa teknologi blockchain ke seluruh dunia Dan memungkinkan pengguna mata uang digital untuk menjadi lebih mudah Lebih mudah dan terjangkau Jadi untuk mencapai tujuan ini Pi Network terus meningkatkan adopsi coin kriptonya Melalui kerjasama dengan bisnis dan vendor-vendor dari seluruh dunia Kalau kita lihat teman-teman untuk hari ini dalam beberapa tahun terakhir Pi Network telah membuat kemajuan yang signifikan Dalam meningkatkan adopsi coin kriptonya Semakin banyak vendor dan bisnis yang menerima Pi sebagai metode pembayaran Jadi semakin besar peluang untuk meningkatkan nilai Pi Dan mengembangkan ekosistem dari Pi Network Kemudian teman-teman untuk mencapai tujuan tersebut Pi Network telah melakukan kampanye promosi dan kerjasama dengan bisnis dan vendor di seluruh dunia Kemudian juga Pi Network juga memperkenalkan berbagai program Bagi bisnis yang menerima Pi sebagai metode pembayaran Kemudian kita akan lihat di untuk area India teman-teman Pi Network juga terus memperluas jaringan pengguna dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan Pi Network kepada lebih banyak pengguna dan memperluas jangkauan penggunaannya Kemudian kalau kita lihat di sini dalam upaya meningkatkan adopsi koin kriptonya Pi Network juga mengembangkan fitur-fitur baru pada blockchainnya Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan efisiensi blockchainnya Sehingga dapat menopang pertumbuhan ekosistem Pi Network secara berkelanjutan Kalau kita lihat di sini teman-teman sangat luar biasa Hampir di semua negara Sudah banyak toko-toko yang secara offline Ini menerima pembayaran dalam bentuk Pi Network Malah di sini yang kita lihat untuk terutama di negeri China Ini yang berlaku adalah harga konsensus 3.14.159 USD per satu Pi Ini adalah sebuah adopsi offline yang sangat luar biasa Kemudian kalau kita lihat teman-teman Seiring dengan peningkatan adopsi koin kriptonya Pi Network juga terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dan keandalan transaksi Di dalam ekosistemnya Hal ini dilakukan melalui pengembangan teknologi blockchain yang lebih aman dan efisien Kemudian dalam rangka meningkatkan adopsi koin kriptonya Kita lihat juga Pi Network merencanakan untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan baru Jadi hal ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem Pi Network Dan memperluas penggunaannya ke berbagai sektor industri Jadi dalam kesimpulannya teman-teman Pi Network ini terus berupaya untuk meningkatkan adopsi koin kriptonya Melalui kerjasama dengan bisnis dan vendor di seluruh dunia Dengan semakin banyaknya bisnis dan vendor yang menerima Pi sebagai metode pembayaran Pi Network akan semakin maju dalam mewujudkan visinya Untuk menjadi mata uang digital yang diterima secara luas di seluruh dunia Kemudian kalau kita lihat teman-teman nanti melalui inovasi dan pengembangan teknologi blockchain yang terus berlanjut Pi Network terus bergerak maju untuk memperkuat ekosistemnya dan memberikan manfaat bagi para penggunanya Jadi dengan semakin banyaknya pengguna dan vendor yang bergabung dalam ekosistemnya Pi Network akan semakin dekat untuk mencapai tujuannya Untuk menjadi solusi pembayaran global yang dapat diandalkan dan mudah digunakan oleh semua orang Oke teman-teman itulah gambaran tentang banyaknya vendor yang sekarang bergabung Malah kalau kita lihat ini sekarang ini mungkin kalau digabung seluruh dunia ada ribuan vendor Baik online maupun offline yang akan siap menerima coin pay sebagai metode pembayaran digital Dan kita lihat memang untuk tahapan testnet beta ini sudah kita lampaui Sekian tahun yang silam kemudian hari ini adalah tahapan enclose mynet atau mynet tertutup Tinggal ada dua hal yang harus dilakukan oleh core team dengan didukung oleh seluruh developer utilitas beserta seluruh para pionir yang berjumlah kurang lebih 45 juta orang Untuk mensukseskan KYC kemudian memindahkan coin yang hasil ditambang ke wallet di pay browser Kemudian juga penciptaan utilitas atau hal-hal yang aplikasi-aplikasi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang Itulah langkah selanjutnya untuk kita menuju kesuksesan untuk menuju open mynet di masa depan Demikian untuk update informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Tetap semangat klik petir yang ada di HP kita masing-masing Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya